Pemirsa, Pasar Pramuka menjadi salah satu pusat farmasi di Jakarta yang laris di buruh masyarakat. Dan saya akan menanyakan, apakah ada kelangkaan obat di masa PPKM darurat ini? Seperti obat ketahanan tubuh, seperti vitamin C, dan juga obat yang diklaim sebagai obat terapi COVID-19, yaitu obat ivermectin. Mari ikuti saya. Hampir semua toko farmasi di Pasar Pramuka Jakarta Timur dipadati oleh masyarakat. Rata-rata mereka mencari obat-obatan untuk memperkuat imunitas tubuh. Saya pun mendatangi sejumlah toko farmasi untuk bertanya stok obat-obatan di masa PPKM darurat ini. Menurut sejumlah pedagang, obat yang paling laris di buruh adalah vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, obat analgesik dan antipiretik perda demam atau yang dikenal sebagai paracetamol, dan obat antiparasit. Bahkan obat antiparasit, ivermectin, sejak lima hari terakhir, telah habis akibat diburu masyarakat. Nah, Pemirsa, apakah kelangkaan obat di Pasar Pramuka terjadi, terutama pada vitamin C dan juga salah satu obat yang diklaim menjadi salah satu obat terapi pasien COVID-19, yaitu ivermectin? Saya akan menanyakan langsung pada salah satu pedagang di Pasar Pramuka, ada Bapak Yoyon. Selamat pagi, Bapak Yoyon. Ya, selamat pagi, Mas. Apakah yang menjadi kelangkaan obat nih, Pak, di Pasar Pramuka ini? Apakah ada kelangkaan obat tertentu di masa pandemi COVID-19 yang kasusnya terus melonjak di PPKM darurat ini, Pak? Ya, untuk jenis-jenis beberapa obat memang ada kelangkaan yang diindikan bahwa untuk terapi COVID itu memang menemukan langkah lagi, tapi kosong. Tapi ada beberapa jenis juga yang memang over, apa namanya, stok gitu kan, seperti kayak paracetamol, atau dexamethasone, terutama vitamin-vitamin. Kalau vitamin memang kita untuk tiga bulan ke depan, insya Allah aman untuk warga DKI Jakarta ini. Kemudian, Pak, yang lagi namanya juga nih ada ivermectin nih, Pak. Apakah di Pasar Pramuka ini menjual ivermectin? Kalau di BPOM mengumumkan bahwa ivermectin ini harus dijual sesuai dengan resep dokter gitu, Pak. Apakah di sini ada ivermectin? Ya, saya nggak menurut kemungkinan bahwa rekan-rekan saya memang masih ada yang menjual ivermectin. Itu pun akhir Juni. Awal-awal Juni stok itu sudah kosong sama sekali, tapi 1-2 masih ada. Kemudian sudah 5 hari terakhir ini, sudah kosong sama sekali ivermectin itu di Pasar Pramuka ini. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa ivermectin itu ada dua jenis. Satu jenis jenerik, dan satu jenis barang patent. Nah, pemerintah membuat harga ECE tertinggi itu untuk harga jeneriknya. Sebenarnya ada kenaikan harga yang signifikan nggak, Pak, terkait ada obat-obatan yang tadi banyak di buru masyarakat tadi? Ya, ada kenaikan yang sangat luar biasa, kenaikannya itu. Tapi kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka sudah menghimbau kepada para pedagang kami untuk menjual dengan batas-batas kewajaran. Atau mengikuti dari harga ECE tertinggi yang ditolong oleh pemerintah. Andai katapun dari rekan-rekan saya ada yang melanggar itu, ya silakan mereka berisiko berhadapan dengan hukum. Gitu, Mas. Saat ini obat yang paling dicari memang waktu 3 hari kemarin, sejak 3 hari kemarin adalah ivermectin, Pak, ya. Oke, harapan Bapak nih, Pak, kepada pemerintah, Pak, tentang penjelasan obat ivermectin ini, Pak. Kan masih banyak yang nyari nih, masyarakat masih banyak yang bertanya ada obat ivermectin atau tidak. Bagaimana penjelasan Bapak? Ya, saya sih berharap kepada pemerintah, seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Luhut Binsa Panjaitan, ingin mengawal harga-harga di pasaran supaya jangan terlalu melonjak dan akan berhadapan dengan hukum. Itu kami dukung sekali. Cuma seperti yang dikatakan Pak Luhut juga, bahwa mereka akan menyikat juga untuk para-para produsen agar barang-barang itu segera didistribusikan ke pasaran. Tapi sampai hari ini kita juga belum mendengar actionnya yang belum apa, belum ada. Karena sampai saat ini pun barang-barang tersebut masih kosong di pasaran. Badan pengawas obat dan makanan kini masih mengkaji kelayakan obat ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Efikasi atau kemanjurannya pun belum terbukti. Namun, masyarakat tetap memburu obat tersebut agar terhindar dari COVID-19. Euforia masyarakat mencari ivermectin pun menyebabkan kelangkaan obat antiparasit ini di pasaran. Pengurus Ikatan Apotekar Indonesia Prof. Dr. Zulis Ikawadu mengungkapkan, masyarakat diharapkan tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Obat yang dikonsumsi tanpa resep dokter tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan efek samping yang akan berakibat fatal pada kondisi tubuh. Apalagi penggunaan ivermectin yang dosis dan efikasinya belum disepakati oleh para ahli. Yang menjadi concern kami adalah ketika obat tersebut dipakai oleh masyarakat tanpa pengawasan. Nah, siapa yang akan mengawasi begitu ya? Sehingga kalau memang tadi sampaikan oleh Ibu Kepala Badan bahwa oke, obat ini memang sebaiknya digunakan dalam koridor uji klinik. Sedangkan jika akan tetap dipakai sebagai obat untuk COVID-19, tentu tadi harus dengan pengawasan dokter. Jangan sekali-kali masyarakat itu untuk menggunakan sendiri ya tanpa pengawasan begitu ya. Yang saat ini kita sangat concern sekali, sangat prihatin karena saya juga sering ditanya caranya gimana mendapatkan ivermectin dan sebagainya. Jadi, saya kira kok masyarakat mohon untuk bersabar ya karena memang kita harus menunggu dulu dan sementara kita belum bisa menggunakan misalnya, maka kita masih punya beberapa alternatif untuk obat-obat COVID yang bisa digunakan. Fikri Aditama, Angga Fridaison, DAI TV